Kedua produk yang bakal aku bahas, dia ingredientsnya gak ada yang harsh Terus dia juga setelah tekstur oke banget, gak lengket sama sekali, ringan, gampang menyerap Pokoknya oke banget, jadi kita langsung aja bahas produknya ya Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel, aku Rathor Ilya Dan kalau kamu baru disini, welcome Di video kali ini, aku bakal review dua produk dari Focal Skin Yang pertama, ada Focal Skin Calming Toning Lotion Dan produk kedua, ada Focal Skin Moisturizer Calming Cream Di setiap video aku, selalu ada timestamps, kalau misalnya kalian mau skip, skip aja, gak apa-apa Mungkin beberapa dari kalian udah tau, aku udah share beberapa kali juga Kalau misalnya aku tuh lagi struggling sama acne Jadi jerawatnya itu kebanyakan karena hormone imbalance dan juga kadang-kadang aku lupa cuci muka Tapi sebisa mungkin aku gak lupain buat skincare-an Dan juga aku lumayan selektif sama produk-produk yang aku pilih Aku carinya tuh yang teksturnya ringan, gak lengket, intinya gak bikin aku bete Karena kalau aku bete, nanti aku stress Kalau aku stress, nanti hormon aku kacau lagi Jadinya aku kayak bener-bener selektif banget lah dengan produk yang aku pilih Kedua produk yang bakal aku bahas, dia ingredientsnya gak ada yang harsh Terus dia juga secara tekstur oke banget Gak lengket sama sekali, ringan, gampang menyerap Pokoknya oke banget Jadi kita langsung aja bahas produknya ya Ini dia produk yang pertama Ini ada Focal Skin Calming Toning Lotion Kalau aku lagi ada jerawat aktif, aku tuh suka CSM-an pake dia Jadi ambil aja dua kapas, terus nanti ditaruh di kanan-kiri atau di bagian yang ada jerawatnya intinya Cuman kan aku udah skincare-an dan taking care of my lifestyle biar balance Hormonku tuh balance lagi Jadi sebenernya udah beberapa tinggal bekas doang gitu Gak semuanya aktif Tapi kalau misalkan ini ada yang masih ada aktif Ini biasanya aku CSM-an Nah aku lagi suka CSM-an pake dia karena ingredientsnya tuh oke banget guys Dia itu ada ekstrak sentel asetikanya Ada lima kali ceramide Yang bagus untuk menenangkan kulit kita yang lagi iritasi Makanya aku bilang aku mostly pake buat CSM-an itu Pas aku lagi ada jerawat aktif Jerawat aktif tuh yang sampe merah-merah gini ya maksudnya Tapi kalau misalkan udah bekasnya Ini biasanya fokus aja ke hidrasi Ceramide-nya juga bagus buat memperkuat skin barrier kita Atau lapisan kulit terluar Terus dia ada green tea extract-nya Biar ngekontrol produksi sebum Jadi muka kita gak bakal terlalu oily Aku juga udah sering pake Pokoknya dia tuh muka gak jadi kusam aja gitu Ada hyaluronic acid-nya juga buat melembabkan Dan ada niacinamide yang bantu mencerahkan overall kulit kita Nanti kalau misalkan ada yang bekas kehitaman Itu juga kalau misalkan dipake secara rutin bisa pudar Produk ini bisa dipake pagi dan malam Habis cuci muka ya Kalau biasa langsung aja tuang ke tangan kalian Secukupnya aja Terus langsung kalian apply ke wajah kalian Nah ini sumpah ya Kayak 1-2 detik langsung kering guys Jadi dia bener-bener langsung nyerep gitu Tapi kalau misalkan kalian feeling extra juga Kalian bisa CSMN pake dia Ambil aja 2 cotton pads Dan taro di kanan-kiri Atau kalau dijidat sama didagu mau Boleh juga Produk yang kedua Ini ada Focal Skin Moisturizing Calming Cream Dia isinya 30 gram Kalau misalkan kalian punya kulit cutting Dan juga struggling again sama jerawat Kalian harus make sure kulit kalian tuh gak terlalu kering Karena kalau misalkan kalian kira jerawat itu cuma nyerang kulit oily Kalian salah Justru kulit yang kering itu lebih gampang iritasi Terus nanti ketemu bakteria jadilah jerawat Jadi moisturizer penting ya Dan moisturizer dari Focal Skin ini Ingredientsnya oke banget Dan yang mau aku highlight sekali lagi Dia tuh teksturnya gel gini Dan gak kerasa apa-apa guys Dia tuh bener-bener justru kerasanya adem Nih ya tuh Dia tuh gel gini Ringan banget Dia ada kandungan Central Asiatica dan 5x Ceramide Bagus buat nenangin kulit kalian yang iritasi Dan juga strengthen atau memperkuat skin barrier kalian Ringan banget Gak bakal kerasa apa-apa Dan ingredientsnya memang bagus untuk yang tadi ya Calming redness kalian atau irritation kalian Dan juga strengthen barrier Moisturizer Focal Skin ini juga Ada kandungan Squalene yang plant derived Dan juga ada vitamin B5 Untuk bener-bener nge-lock si hydration itu di kulit kalian Ada kandungan probiotics dan juga niacinamide Supaya muka tuh gak kusem-kusem amat Tapi jatuhnya malah glowing Pokoknya sekali lagi yang aku suka Dia sama sekali gak greasy Gak ringan Pokoknya gak bakal buat aku bete Bener-bener ringan banget Enak banget dipake sehari-hari Even kalo misalnya kalian pengen pake dua layer Gak kerasa sama sekali Ini ringan banget Aku suka banget Aku kan skinnya dry Dia tuh gak bakal ngasih oily look Jadi walaupun aku dry Aku gak mau muka aku tuh oily Tapi aku pengennya healthy Dan kalian liat Dia tuh ngasih look itu Ringan banget tuh Ringan banget 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 Itu ya cakep ya Kalian bisa pake produk ini di pagi dan malam hari Setelah kalian pake serum kalian Kalo pagi-pagi habis pake ini Kalian bisa lanjut pake sunscreen ya Kumpulannya aku recommend dua produk ini Especially kalo misalnya kalian lagi struggling juga Sama jerawat kayak aku Kalo misalkan lagi jerawatan Aku sih prefer produk tuh yang ringan Yang ingredientsnya aman Dan gak harsh sama sekali Kalo kalian mau beli produknya Aku udah taruh linknya di bawah Tinggal di klik aja ya Oke and that's all for today's video Semoga video nermanfaat And as always Kalo misalkan suka videonya Jangan lupa like, subscribe Dan next time of video apalagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye